Intro Inilah sosok mantan Nikita Mirzani yang bikin sinyai terkenal hingga sekarang Masih ingat dengan vokalis band The Potters? Prank Rizky Aditya atau yang dikenal dengan Kiki The Potters? Tak hanya sebagai vokalis Kiki The Potters juga pernah membintangi beberapa sinetron FTV dan film Pelantun lagu keterlaluan ini sempat diberitakan miring di awal perjalanan karirnya Beberapa pemberitaan atau gosip miring yang menerpa di awal karirnya mulai dari dilaporkan ke pihak berwajib oleh seorang wanita bernama Nikita Mirzani Diketahui antara Kiki The Potters dan Nikita Mirzani keduanya pernah menjalin hubungan pada tahun 2010 lalu Sayangnya hubungan mereka kandas disebabkan pertengkaran fisik yang berujung ke pihak berwajib Kejadian saling tuduh tersebut berbuntut panjang dan membuat Kiki The Potters resmi menjadi Tersangka pada tanggal 17 Agustus 2010 lalu Dilahintriani kita Mirzani bebas dari tuduhan penganihayaan yang dialamatkan kepada dirinya Kabar terbaru tentang Kiki The Potters kini diketahui dari akun medsosnya masih berkibrah di dunia musik Bandnya The Potters kini akan segera merilis single terbaru pada November 2019 bertajuk suara hatiku Hai guys kita dari The Potters kita habis photoshoot nih baru keluar dan kita mau Sebelumnya diketahui Kiki memutuskan untuk banting setir menjadi politisi pada tahun 2017 lalu Ia mencoba peruntungan dengan bergabung di sebuah partai politik Perang dingin antara Kiki The Potters dan Nikita Mirzani rupanya masih berlanjut hingga sekarang Kiki The Potters sepertinya masih menyimpan rasa dendam dengan Nikita Mirzani Ia masih saja menyerang Nikita melalui akun Instagramnya Mereka terlibat adu saling serang lewat media sosial Sudah sejak lama hubungan mereka tidak baik karena laporan Nikita Mirzani tentang penganihayaan yang dilakukan oleh Kiki Kiki kembali menyerang Nikita bermula dari kasus penceraian Amin dan Evelyn berbak Kiki The Potters tak terima dengan pernyataan yang dikeluarkan Nikita Mirzani terkait Evelyn Hubungan Kiki dan Evelyn sendiri mereka bersaudara Soalnya mendapatnya lah untuk menyerang Nikita Mirzani lagi Kiki terus-menerus menyindir mantan krisinya itu bila ada kesempatan Bahkan saat postingan Nikita yang mengandung unsur kontroversi Kiki langsung membahasnya lewat Instagram Kali ini Kiki kembali membawa-bawa nama Nikita Mirzani lagi Nikita kepergok kepo instastory miliknya Ya Kiki masih sempat ecek satu persatu siapa saja yang melihat instastorynya Padahal total viewernya juga tidak sedikit Yakni berjumlah 1434 Di sana yang menemukan akun Nikita sudah melihat postingannya Lalu ia mengunggah screenshot tersebut di Instagramnya What? Ini kan namanya kepo? Inikah kepo? Kok lihat-lihat nisastory aku Ini bukan ramadhan Saya mohon maafkan orang yang banyak fitnah saya Saya doakan dapat hidayah ya Tulis Kiki Saking seringnya Kiki menyendiri Nikita Mirzani Netizen pun merasa muat Bahkan netizen yang melihat di bio Kiki Salah menulis single jadi single Dari kesalahan tersebut netizen menyarankan Kiki untuk mengurus dirinya sendiri terlebih dahulu Daripada sibuk mengurus hidup orang lain Tak sedikit pula netizen yang membulinya Karena menurut mereka sikap Kiki tidak mencerminkan seorang pria Itulah guys Persetiruan Kiki dan Nikita Mirzani yang terus berlanjut Hingga menjadikan sosok Nikita menjadi terkenal Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya